Pemerintah Kabupaten Yaukimo Provinsi Papua Pugundungan saat ini tengah memasok bantuan makanan bagi warga distrik Amuma yang kabarnya menderita kelaparan. Saat ini Pemkap Yaukimo menyalurkan 4 ton bahan makanan dan obat-obatan yang sangat diputuhkan warga di sana. Namun Bupati Yaukimo Didimus Yahuli membantah pemberitaan yang menyebut wilayahnya dilanda bencana kelaparan hingga menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Meskipun begitu, Didimus membenarkan wilayahnya memang dilanda kekurangan pangan akibat perubahan iklim sehingga gagal panen. Mengenai tanah longsor di Kecamatan Anggrub dan Kecamatan Panggema saya tidak perlu ulas lagi karena itu sudah clear dan kami sudah tangani tinggal kami peluang dengan BNBP dan juga Dinasosial untuk keadaan yang ada di sana untuk lebih baik lagi. Tetapi khusus untuk Amuma ini menjadi isu yang menarik secara nasional sehingga dapat saya klarifikasi bahwa kejadian di Amuma ini setelah kami turunkan tim, setelah kami dengar informasi kami turunkan tim, ternyata tidak seperti yang diberitakan oleh media-media baik lokal maupun media nasional. Dan atas hal ini kami sangat prihatin dan juga kesal karena semua sumber informasi ini menjadi... 2 Oktober lalu terjadi bencana longsor di Desa Yahulima, Distrik Anggrub, Yaukimo. Dalam kejadian tidak ada korban jiwa, namun 36 rumah milik warga rusak. Kementerian Sosial telah menyalurkan bantuan bahan makanan, pakaian, tenda, dan kebutuhan sebanyak 8 ton untuk korban tanah longsor dan kelaparan di Kabupaten Yaukimo. Hendra melaporkan dari Yaukimo, Papua, Pegunungan.